Menjelang bulan Ramadan 1439 Hijriah, pasokan listrik untuk Kabupaten Tabalong yang mencapai 25 MW dipastikan aman. Pasalnya saat ini kondisi terakhir listrik di wilayah Kalselteng telah mengalami kelebihan daya lebih dari 20 MW. Saat dikonfirmasi, manajer PLN Rayon Tanjung Mustafa Kamal memastikan, selama bulan Ramadan hingga lebaran nanti, listrik di Kabupaten Tabalong tidak akan mengalami pemadaman bergilir. Hanya saja pemadaman mungkin akan tetap terjadi apabila terjadi gengguan teknis pada komponen penyaluran listrik. Untuk pemadaman bergilir tidak ada ya, tapi kalau padam di luar rencana kita bisa terjadi itu. Itu penyebabnya bisa karena faktor cuaca, bisa karena faktor alam, atau karena ada pohon yang roboh, atau karena ada tiang yang ketabrak mobil, bisa seperti itu. Cuman secara umum untuk pemadaman listrik cerai bergilir selama satu bulan penuh tidak ada apa? Sudah tidak ada lagi, jadi untuk pemadaman bergilir saya jamin sudah tidak ada lagi. Selain itu, Kamal juga menambahkan, untuk memaksimalkan pelayanan listrik, saat ini PLN Rayon Tanjung telah melakukan pembersihan jaringan, seperti pemangkasan pohon di sekitar jaringan listrik, untuk meminimalisir gangguan teknis selama bulan Ramadan. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan. Jangan lupaiselnya lupa untuk pemadaman care leung tiga.